Hai guys welcome back to channel channel kami sekarang kami akan membuat membuat video tutorial membuat website dengan menggunakan prestasop disini juga kami akan mereview aplikasi prestasop terus ikuti kami ya saya selamat menikmati 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 Kemudian yang kedua memiliki fitur-fitur yang penting dalam pembuatan sebuah toko online Yang ketiga tampilan dari toko online yang responsif terutama apabila menggunakan dalam platform mobile Apalagi pada saat ini pengguna smartphone dan juga tablet sangat gencar dan juga populer di kalangan masyarakat dunia Oke yang keempat menyajikan versi trial atau versi demo untuk dicoba Yang berikutnya kekurangan dari PrestaShop Tadi teman saya sudah menjelaskan kelebihan dari PrestaShop Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari PrestaShop Kekurangan yang pertama yaitu penggunaan plugin yang komplit Menyebabkan proses loading dari toko online yang menggunakan CMS PrestaShop ini menjadi sangat lambat Yang kedua resource memory yang cukup besar terutama apabila menggunakan fitur lengkap Itu sekilas kelebihan dan juga kekurangan dari PrestaShop Yang kedua selamat menikmati